TNI dari tiga matra unjuk kemampuan menangkal serangan pasukan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI maupun ancaman ekspansi negara lain. Kegiatan ini terangkum dalam puncak latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat, PPRC TNI. Seluruh alutsis tahan dalam TNI digunakan, mulai dari kapal perang, leng, pesawat tempur, hingga pasukan penerjun, kecuali meriam Jayanbow yang menyebabkan empat prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada Rabu lalu tidak digunakan. Terkait insiden yang merenggut nyawa prajurit terbaik TNI Angkatan Darat, Presiden yang hadir pada acara ini menyampaikan bela Sungkawa. Saya ingin mengucapkan berduka cita terlebih dahulu atas hukurnya empat prajurit TNI dalam latihan PPRC ini dan juga korban yang lupa yang didapat di kemas sakit. Meriam Jayanbow buatan Cina tidak digunakan hingga menunggu hasil tim investigasi. Selain latihan gabungan, turut diadakan kegiatan pembaretan pada 23 gubernur se-Indonesia. Teriswanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!